Ada misalnya seorang anak yang dia meminta sembuh sesuatu dari ayahnya Kemudian ayahnya gak mau memberikan Karena mungkin perilaku anak yang kurang sopan Kemudian ibunya pun datang Si istrinya ibunya si anak datang menceritakan betulan perilaku jelek anaknya Gini 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 Akhirnya si ayah pengen mendidiknya Pengen mendidik anak tersebut Yang tadinya si ayah gak pengen memberikan hadiah Malah diberi Diberikan apa yang diinginkan oleh anak Kemudian ketika pengen memberikan dinasihati dulu Diceritakan Kata si ayah Sebenarnya saya ini tadinya gak mau memberikan Ternyata Allah berikan saya kemudahan Hati saya lulu Hingga pengen memberikan hadiah kepada kamu wahai anakku Tapi kalau kamu ingat Apa yang tadi Umi ceritakan kepada dirimu Kamu punya perilaku jelek Kamu gak sopan Anak gak bakal ngasih kata ayahnya Ayah gak akan ngasih kepada kamu Akhirnya si anak kan senang dia Dia sudah dikasih hadiah Dia pun dinasihati Itu nasihatnya masuk gitu Tapi kalau si ayah langsung Dasar kamu anak gini gini Tambah berontak dia Makanya ketika pengen memberikan nasihat pun Dikasih hadiah dulu Dikasih hadiah Dikasih hadiah Dikasih hadiah Dikasih hadiah Dikasih makan dulu Nanti baru disampaikan Begitu kan ada uslupnya Ada caranya Ada Ada taktiknya Untuk menyampaikan sebuah nasihat Karena tujuannya adalah Yang penting Itu nasihat tersampaikan Bukan kita pengen meluapkan amarah Ya kita emosi Namanya suami atau anaknya orang tua Ketika anak yang ketika istrinya pun gak nurut Dia emosi pasti Tapi ingat Jangan sampai ketika marah Ketika nasihat di atas dasar Hawa Tahan dulu Hilangkan dulu Amarahnya Redam dulu Kalau sudah hilang amarahnya Baru cari waktu yang tepat Ajak dia makan Ajak dia ke tempat yang indah Baru sampaikan nasihatnya Bakal masuk itu nasihat